Masyarakat tanah air tidak asing lagi dengan makanan khas dan melegenda, yaitu Dodol Betawi. Perkembangan zaman dan munculnya berenaka ragam kuliner tak membuat Dodol Betawi kehilangan eksistensi. Namun seiring waktu, keberadaan Dodol Betawi jarang ditemukan dan muncul saat momentum lebaran Idul Fitri dan Idul Atta. Salah satu penjual Dodol Betawi bernama Aisyah di kota Bekasi mengemukakan, makanan satu ini sudah melegenda sejak turun-temurun. Dodol Betawi beda dengan Dodol lainnya, punya ciri khas, baik dari tekstur yang kenyal, manis, gurih dan gak lengket. Berwarna coklat pekat dan beraroma kuat, kata Aisyah di rumahnya di Gang Mawar 9, Rakartini, Bekasi Timur, Rabu 3 April 2024. Pembuatan Dodol Betawi dilakukan dengan proses memakan waktu yang cukup panjang. Butuh waktu setidaknya 9 jam agar adonan Dodol menjadi kenyal dan matang keseluruhan. Apabila proses pembuatan Dodol tidak diaduk secara perlahan, maka kualitas adonan tidak merata hingga gosong. Pengadukan Dodol juga memakai gagang kayu yang dimodifikasi seperti gayu. Butuh 8 atau 9 jam. Di satu kuali itu butuh 2 orang untuk mengaduk adonan Dodol secara bersamaan secara terus-menerus, kalau tidak ia gosong, sambungnya. Selain itu dikatakan Aisyah, proses pembuatan Dodol Betawi menggunakan api dari kayu yang dibakar. Sudah dicoba masaknya pakai gas tapi hasil ngejelek, harus pakai kayu dibakar, karena apinya stabil dan pas. Terima kasih telah menonton!